Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Devi dan teman-teman cantik saya pastinya di Bumbu Dapur El Sinta TV Teman-teman pasti lagi, ngapain ya kalau Sabtu itu biasanya lagi santai Lagi lehe-lehe karena dari Senin sampai Jumat pastinya udah capek Udah bener banget nonton saya Devi di Bumbu Dapur Dan saya mau kenalin teman kece saya yang luar biasa Karena baru kenal tapi udah mau sedekah Sedekah apa? Sedekah resepnya katanya Ini andalan keluarganya and duel katanya Dan banyak yang suka kita buktikan dan saya panggil teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah ini teman yang baru saya kenal 2 menit lalu bener ya? Enggak ya? 2 menit 2 menit yang lalu tapi Pasal 2 tahun Nah tapi udah mau berbagi Sok mah gak kenalin nama Iba siapa? Oke assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Evy Murniati biasa dipanggil Bunda Evy Oke jadi saya ngikut panggilnya Bunda Oke rumahnya di? Saya dari Cibinom di Kabupaten Bogor Oke gak jauh berarti sama rumah saya Oke sekarang Bunda Evy udah deal ya kita panggilnya Bunda Salaman Hula Bunda ya Gak boleh teteh Gak Bunda oke Bunda kita mau masak apa dan Bunda mau berbagi resep apa sama teman-teman Oke Terima kasih kesempatannya ya Lo gak senang hati Hari ini Bunda mau berbagi resep Apa namanya dulu? Namanya ayam geprek sambal kemangi Ayam geprek sambal kemangi Harusnya bahannya gak susah Gak susah Harusnya bahannya bisa didapet di Di mana aja? Pokok sayur tetangga Sayur lewat Ada Sayur sebelah rumah Betul Pokoknya banyak semua ada gampang ya Oke jadi Satu-satu Sebutin dulu sama teman-teman Bumbu Dapur ini dia teman saya Bunda Evy yang mau kasih tau apa aja bahan-bahannya Oke Sok Mangga Ini ada ayam Oke Ayamnya ini ada bagian dadanya juga nanti saya kasih tau ya cara untuk membuat ayam ini menjadi besar dan kriwil Oh itu nanti di tips ya kita cerita di episode ketiga ya Jadi ini ayam boleh bagian apa aja Oke tapi kalau anggaplah satu ekor itu biasanya dibelah berapa? Aku potong 10 Oke dipotong 10 ya jadi potongannya juga dipotong 10 Yang berat 1 kilo Oke 1 kilo potong 10 lanjut Terus ada kemangi, bawang putih, bawang merah Bawang merahnya dikit malah ya? Iya karena aku pakai bawang merahnya untuk sambalnya sedikit Jadi perbandingannya 3 bawang putih siung, bawang merahnya 1 Cukup Oke lanjut Terus karena ciri khas sambalnya memang begitu Oke siap Terus ada cabai merah keriting sama rawit merah Nah kalau ini jumlahnya banyaknya tergantung teman-teman sukanya pedas apa enggak ya Kalau mau pedas dingin berarti ditambahin Lanjut minyak goreng pastinya Oh minyak goreng Ini banyak banget ya minyak goreng Ini pakai bawang putih bubuk Jadi nggak pakai bawang putih ulek Ada penyedap rasa Oke Ada lada bubuk Ada bubuk sama garam Ada garam Kita nggak pakai gula nih ya Bener nggak saya nyari nggak ada gula ya Nggak ada gula Oh oke Nggak ada gula Nggak ada gula Oke Terus ini yang pasti air Oke ini ada tepung terigu Ini protein berendah Jangan protein tinggi ya Karena Karena nanti dia tidak renyah Dan glutennya pun terlalu banyak Oke jadi pakai yang cari yang protein rendah Oke udah semua kita dikasih tahu Ada yang tinggalan nggak ada ya Nggak ada yang diumpetin Nggak sama penggorengan Oke penggorengan Oke Saya pinggirin biar teman-teman lihat Apa aja prosesnya Oke Yang pertama kita mau ngapain Nyalain kompor dulu biar panas nggak Nggak Yang pertama itu adalah Marinasi dulu ayamnya Oh oke 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 Waktu kita beli ayam itu kan Masih potongannya begini Ini caranya gimana ya Supaya biskin ayamnya itu besar Dan teriwil Oh dipotongnya kecil Tapi nanti terlihatnya besar Maksudnya gitu ya Oke Nah ini bagian dadanya kita Ini yang bagian dada ya Dada apa ya Dada ya Nah ini Seperti ini ya Oh di belah Seperti ini Ini udah selesai Terus Marinasi nya tadi Marinasi nya itu kita kasih Aku cari sendok dulu ya Aku cari sendok kayaknya kita udah cuci tangan deh bu Langsung aja ya Langsung aja ya Kalau ibu-ibu itu ini harus Oh itu berarti kurang lebih seapa Bawang putih bubuk sejumput aja Sejumput ya Setengah sendok makan Setengah sendok makan Oke Ini panjadap rasanya juga sedikit aja Nggak usah terlalu banyak Karena nanti kita masukin di bumbu ya Oke Ada lada juga Sedikit aja Kucat Garam Sama Sedikit aja Sedikit aja Sejumput aja Secukupnya Pokoknya nak Kita mah emak-emak pisan ya Ya Ini dimarinasi kira-kira 2 jam Oh 2 jam Itu di suhu ruang atau di mana Suhu ruang aja Oh oke Atau Nah kalau misalnya kita mau pergi dulu Atau ditinggal sebentar Pokoknya jangan kulukas Tapi jangan di freezer ya Oke Jadi kita akan tunggu teman-teman Marinasi dari ayamnya kurang lebih 2 jam Oke Kita sisihkan dulu Terus Oke Bu Devi Ini kan tadi udah 2 jam Oh iya udah 2 jam ya Kita tunggu nih ya teman-teman Biasanya warnanya sudah berubah Artinya bumbunya udah nyerep Iya sudah nyerep Terus kita tuang minyak dulu Oh Nah ini biar banyak ya Jadi waktu goreng itu biar kerendam Si minyaknya Eh si ayamnya biar berenang-berenang Di dalam penggoreng Oke Piring kotor Mangkuk kotor Berikan kepada Devi Terima kasih Nah kita nyalain dulu Sampai bawah Bu Nah Oke Sambil nunggu itu kita mau ngapain Kita raci Gimana sih cara bikin ayamnya biar kriwil Ada triknya Jadi ini ayam Kita masuk Sebentar ini terigunya gak diapapain ya Oh terigunya Terigunya diapapain maaf Oh diapapain Untung saya Kita masuk Ini terigunya protein Oke Tetap ya Kita pakai bawang putih bubuk Bawang putih bubuk Kenapa bawang putih bubuk Biar dia itu rata Sama terigunya Karena kalau Kalau kita pakai bawang putih yang diulep Itu kan bergumpal-gumpal Sepakat Jadi dia tidak rata Jadi rasanya Ini sedikit aja Rasa diantara kitanya jadinya gak sama ya Bu Ya jadi gak Ini ladanya Oke Fungsional ya Garam Ini pakai semua rata retas Seperempat Saya mau makan Kita aduk aja dulu Ini ya Sudah Terus Ayam yang tadi sudah dimarinasi Kita masukkan ya Ibu-Ibu Langsung Nah kita Empat aja masukin Oke Oke aku boleh pilih kotornya Boleh Nah caranya Biar bikin kerigil Ada tekniknya Jadi Kita puter-puter Oh bukan ditekan-tekan nempel gitu Nah nanti kalau ditekan-tekan nempel Dagingnya itu akan tersuwir-suwir Terus Nanti dia akan menggumpal-gumpal Tidak crispy Kan ini yang dicari adalah Crispy-nya Kalau udah Kita celup ke air Kita tunggu Tiga menit Di air? Di air Biar dia mekar dulu Di air? Di diamin Di diamin Di diamin aja dia Saya ulangi lagi di air Di diamin kurang lebih Tiga menit Nih ya Kita tepuk-tepuk Supaya tepungnya Tidak nempel Oke Kenapa? Supaya dia crunchy Karena kita mau dapetin crunchy-nya Mekarnya Ayamnya Tadi direndam Ini direndam Dan ini air putih Biasa? Air putih biasa Gak ada jambe-jambenya? Gak ada Gak ada bumbu-bumbu juga ya Gak ada bumbu-bumbu Gak ada bumbu macam-macam Pokoknya pure Atau air putih Dan syarat saya adalah Ini gunakan air matang ya Ibu-ibu ya Oke kita tunggu Tiga menit Oke Mbak Devi Ini udah nih Ini teman-teman ya Jadi Mekar ya Mekar Pinggir-pinggirnya itu mekar Oke Terus Kita ambil Tangan ini Biar aja dia tering Yang masah yang tangan Oh oke Another tips Biarkan yang basah yang satu Yang kanan yang kering Jadi gak ngegumpel dia Tadi ketika kita belum memulai proses ini Sudah memanaskan minyak Artinya ketika ini dua menit Atau tiga menit Minyak yang banyak itu juga sudah mulai panas ya teman-teman Nah dia udah mulai Nah langsung Dimiringin boleh bu Biar yang dilung Nah seperti ini Ini tadi Udah dari air Kita masukin lagi ke terigu Dan ini proses yang terakhir Oke Langsung kita goreng Nah udah ini Sudah Tapi kita tepuk-tepuk dulu ya Tetap Dengan maksud Kan terigu biar banyak Enggak Nanti biar kriwil dan crispy Kalau ada gumpalan terigu banyak Nanti dia malah keras Malah keras Keras kan Ini ya Besar ya Ini kan yang tadi kecil Iya ya Jadi membesar ya Kita Oke Semua begini Itu caranya Oke Sudah golden Apa namanya bu Kalau gitu bu Sudah golden brown Golden brown Tuh teman-teman Lihat ya Diaduk-aduk ya Maksudnya gak dibolak-balik Jadi itu dia kelihatan Kriwil-kriwilnya Kita angkat Kita matikan dulu ya Kompoknya ya Oke Lanjut Sekarang kita mau ngapain Sambal kemagi Untuk geprek Tips ya Kalau goreng cabai kan Biasanya meletok-meletok Nanti muka kita yang sudah bedahkan ini Jadi kena cipratan Minyak yang digoreng dari cabai tadi ya Nah cabainya dipotong-potong dulu Ngaruh ya Oh ngaruh ya Iya Oke Oke Ini kan tadi minyaknya Mas gorengnya masih panas ya Ya Kita masukin aja Nah gorengnya itu jangan terlalu matang Nah ini kita goreng Sama ini dong Bawang merah Bawang merahnya Ingat tadi bawang merahnya satu aja Karena dominannya disini kita daun bawang putih Tuh Masing-masing resep biasanya punya kebiasaan beda-beda Kalau ternyata Bunda Evy ini yang namanya sambal kemagi Lebih banyak bawang putih dibandingkan bawang merah Ada beberapa daerah atau beberapa teman saya yang memang membuat Apa namanya sambal kemagi itu Malah bawang merahnya yang banyak Gak ada yang salah ya Bu Evy ya Itu kan selera gitu Selera Selera Kita ulek ya Usahakan jangan di blender ya Ibu-ibu Oh kenapa Kan beda loh rasanya Ternyata pesan lain sponsor alias yang punya resep Ibu-ibu Jangan di blender ya Sambalnya katanya Tapi di ulek Di ulek kenapa katanya nanti beda rasanya Rasanya beda loh Nah ini kita masukin Dalam Tetap pakai gula ini materta Garam Menyedak Sama gula 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 Baru kita ulek ya Jangan pakai blender ya Udah tiga kali loh ngomongnya Jangan pakai blender katanya Karena kan ibu-ibu kita nenek zaman dulu itu kan gak apa-apa Enggak pakai blender Sambil ibu ngulak saya mau siapin piringnya Oke Udah halus kayaknya ya Tinggal ke mangi nih kayaknya ibu yang belum masuk Ciri hasilnya kan sambal geprek Ayam geprek Ayam geprek sambal kemangi Iya biasa itu Maya Tapi jangan terlalu halus ya Karena nanti enak waktu dimakan itu masih ada bulir-bulir cabai Masih tetap ya Terakhir itu Bukan bulir-bulir kehidupan Oke Terakhir kita ulek kemanginya Oke Ini kemanginya halus oh enggak juga ya Cuma Aroma Kita keluarin aroma Ngejarnya itu ngejar aroma kalau kemangi memang ya Terus ini kan udah nih Beres Seperti ini ya Terus Masih belum Apalagi Nah terakhir kita siram sama minyak cabai yang tadi Oh yang berkas goreng ayam plus ngegoreng cabai juga Ini masih ada ya Pedas artinya masih ada jangan dibuang Sudah jadi deh Oh oke deh Terus Ini kan dibilangnya ayam geprek ya Ini kita tuang dulu Nanti apa Geprek di sini aja ya Iya geprek simpen dulu baru di atasnya gitu kali ya Bunda FG gimana Geprek sini Di sini geprek simpen ke sini Kita pek-prek ya Oh god Nah jadi deh Ayam geprek Jajangannya lalapnya Oke Teman-teman Bumbu Dapur El Sinta TV Ini dia apa namanya bun Ayam geprek Sambal Sambal kemangi Alah Keluarga Bunda Evi Jajangannya lalapnya Terima kasih telah menonton 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 Ternyata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton